masalahnya piste ini darah separuh juga maksa mau nolong aduh piste nya kena berarti piste nya nanti yo 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 what's up my friend welcome back again with bob videos channel kali ini aku mau pake satu karakter yaitu karakter yang sangat mengganggu banget si hunter dan mempersulit hunter siapa karakternya yaitu gardener gardener itu mempunyai 4 external trade oke langsung aja ke external trade yang pertama dia mempunyai atau membawa toolkit yang digunakan untuk menghancurkan roket chair atau korsi roket semakin banyak korsi yang dirusahkan semakin lambat pula destroying roket chair dan langsung aja ke external trade berikutnya match expert ketika dia ngechipper dan keluar trigger yaitu lebih besar 50% dari karakter karakter yang lain tapi peluang trigger keluar itu menurun sebesar 50% juga dan efek dari external trade ini juga meningkatkan keberhasilan ruang lingkup trigger itu sebesar 5% dan peluang memicu kalibrasi berkurang sebesar 5% bagi tim dan langsung aja ke external trade yang ketiga confidence external trade ini efeknya dia tuh gak punya rasa takut gigih banget buat ngerusak korsi dan kecepatan ngerusak korsinya itu lebih besar 10% dari karakter yang lain dan langsung aja ke external trade yang terakhir veteran veteran ini efeknya dia lebih waspada dan mendapatkan tambahan 2 detik saat dipukul tapi apa ya maksudnya aku kurang paham juga di external trade yang terakhir ini mungkin movement speednya lebih lama 2 detik mungkin lah karena aku kurang paham juga maksud dari external trade yang terakhir ini dan oke langsung aja kita ke persona yang aku pakai persona yang aku pakai seperti ini aku ambil atas dan bawah kirinya cuma di exit path doang kita ke kiri dulu kenapa aku ambil exit path kemungkinan kita bisa hidup kembali dengan exit path itu lebih besar karena korsi korsi di sekitar kita udah kita hancurin jadi buat kabur masih ada kemungkinan besar buat lolos dan langsung kita ke atas ke atas itu untuk mempercepat decoding healing dan destroying speed sebesar yang ditentukan dalam jarak 5 meter di dekat teman kita dan kita langsung aja ke kiri ini movement speed waktu crouching atau waktu jongkok dan ini air walk air walk itu fungsinya untuk menghilangkan jejak jadi kalau pakai gardener diusahakan ambil ini karena gardener kan kalau merusakin korsi dia meninggalkan notif buat hunter atau memberitahu keberataannya setelah merusak korsi jadi kita ambil ini untuk menghapus jejak saat kita dikejar hunter dan langsung aja ke bawah biasa lah ambil distress itu wajib dan ke catfish effect fungsinya untuk menambah movement speed teman kita ketika kita ditaruh di rocket chair tambahnya itu tergantung seberapa besar kalian meningkatkannya dan langsung aja ke heart effect fungsinya decoding healing and destroying speed 5 meter dari survivor lain bertambah 7% kecepatannya itu bertambah 7% karena aku meningkatinnya sampai ke level yang terakhir yaitu level 3 oke mungkin ini aja persona yang aku pakai kalian bisa screenshot kalau persona ini cocok buat kalian oke langsung aja kita ke gameplaynya oke kita udah dapet gamenya langsung accept dan masuk ke lobby pertama-tama kalau mau pakai gardener itu jangan langsung pick gardener kita pick yang lainnya dulu seolah-olah meyakinkan hunternya untuk berpikir kalau kita nggak pakai gardener karena apa kalau kita pakai gardener langsung dia otomatis ambil persona anti gardener oke langsung ready hunternya udah ready langsung ambil persona anti gardener sama ini talent yang buat benerin korsi itu namanya apa sih lupa aku abnormal nah itu dia oke kita udah masuk ke gamenya langsung aja kita cari korsi dulu sebisa mungkin aku coba habisin korsinya ya sebisa mungkin nih soalnya aku pakai persona yang dismantlingnya lebih cepat dari karakter yang lain kalau ngerusak korsi ataupun ngerusak item-item yang dari hunternya bukan item sih talent talent yang dipakai hunter entah itu peeper entah itu puppet tapi disini hunternya si geisha sih kayaknya dia nggak bakal pakai ini sih peeper karena peeper tuh lebih prefer buat hunter-hunter yang ngecam kayak hastur itu peeper cocok banget buat hastur oke ee priestessnya ketangkep kita masih fokus terus rusakin korsi kita coba tolong habis ini ee kita coba tolong oh cowboynya juga mau nolong ee udah langsung iya nggak kena dong gua aja yang tolong deh ee oke langsung tb nah kalau nolong diusahain ya temen-temen buat nge tb temen kita kalau darah kita full soalnya apa kebanyakan player player itu nggak nge tb jadi susah gitu loh malah mempercepat kematian si priestess tapi ini priestessnya juga mati lagi sih yaudahlah kita rusakin korsi dulu disekitar sini kayaknya ada korsi deh oh kalau buat user gardener kalau belum tahu letak-letak korsi itu tanda-tanda ada korsi itu ini patokannya sama cheaper di deket cheaper pasti ada korsi ada beberapa korsi diletakkan di deket cheaper pasti oke kita udah rusakin korsinya dan korsinya tinggal 7 langsung ke aduh kena lagi ya priestessnya mati itu udah korsinya tinggal 7 oh ini ada korsi lagi taruh sakit dulu yang lain decode dong ya ampun nggak ada yang decode deh masih 4 makasih loh priestessnya lolos lagi lolos kayaknya dia nggak dapat korsi tuh lolos oke korsinya tinggal 6 semakin sedikit korsi semakin lambat pula kita dismantling korsi atau ngerusak korsi ada korsi lagi ini korsi yang tadi buat dudukin si priestessnya kita rusakin dulu tuh semakin lama kan semakin sedikit jumlah korsi semakin lama kita dismantling roket chair semoga berhasil nih ngabisin korsi ini oke oh disana masih ada korsi aduh ngelag 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 anjay oke priestessnya ngapain dim aja tuh korsi disini udah gap ntar udah aku minta healing dulu dah ke priestessnya priestessnya juga nggak bisa nolong gitu dokternya antah kemana bodo amat nggak nolongin pasiennya tuh ini yang nunggu porsi lagi, gue buahin dulu deh pristisnya mau nolong masalahnya pristisnya darah separuh juga maksa mau nolong pristisnya kena, berarti pristisnya mati sekarang lama banget cuy, korsi tinggal 5 lama asli udah tuh mati pristis oh belum pristisnya belum mati oh berarti yang 2 ketangkep tadi tuh lepas gara-gara gak ada korsi kemungkinan cowboynya nolong oh ini ada korsi kita rusakin dulu kenapa gak pada minta healing loh pada fokus mau nolongin semoga dokternya nge-chipper disini chippernya tinggal 2 oke pristisnya lepas sama cowboynya lepas cowboynya pake last effort yang persona di bawah sendiri jadi kalo kita kena hit ada kemungkinan menunda kematian jika kita kena hit oke pristisnya ini minta healing nih pristis cowboynya dikejar oke kita healing dulu pristisnya abis ini cowboynya mati kita healing pristis aduh kesini gak tuh sabar enggak deh kayaknya gak tau deh oh enggak diangkat cowboynya oke oh iya lupa minta healing oh gak bisa lah hunternya disini sebenernya disitu pristisnya kabur aja deh hunternya teleport teleport ke dokternya hunter disini kita hancurin korsi yang disana tadi korsinya tinggal kalau itu berhasil dihancurin korsinya tinggal 1 oke dokternya mungkin masih dikejar-kejar tapi kita berada di radius pendengaran si hunter udah lah tuh sakit gue semoga pristisnya kesini sih oh iya kesini habis ini healing dong tungguin aduh udah healing dulu healing dulu say oke thank you dokternya dokternya aduh kena takdown dong kayaknya gak dapet koorsi deh koorsinya tinggal 2 ini 1 disini sama oh dilepas dokternya kita rusakkan yang disini oke lama banget cuy asli kayak serasa buka exit gate exit gate kan lamanya kayak gini ini bukanya oke dokternya dijatuhin sisa 1 korsi kita coba cari korsi 1 lagi dimana ya perasaan gak aku putar green hunter where are you hunter aduh lag dong bete wah hunternya disekitar sini kok dokternya diangkat lolos dokternya lolos mantap korsinya habis gak tuh pusing gak tuh nah itu tadi kalo kita di awal gak nge pick gardener langsung efeknya dia gak prepare buat ganti persona anti gardener sama pake talent dan ee abnormal oke aduh korsinya disitu dong tinggal 1 korsinya disitu dong tinggal 1 korsinya disitu dong tinggal 1 oke oke ini loh bt nya kalo kita main temen kita gak pake yang buat melihat temen waktu ditaruh di korsi itu meselin banget jadi kita gak bisa ngelihat temen kita ada yang mau nolong ya itu loh jangan sampe semuanya nolong ntar siapa ya ngeciper sebisa mungkin ambil distress lah itu membantu banget buat kita tau ada yang nolong apa enggak gue udah sering ngomong sih di video sebelumnya karena kalo di stress itu penting oke cheaper dikit lagi hmm hunter nya kesini mantap paiko mantap paiko gak akan anjai anjai aduh disini udah gak ada korsi sih dia bingung juga paling kalo ngejar gue lah dia gak ngejar gue wow oke kita selesaiin cheaper yang disini dulu kayaknya dia ngeliat princess nya deh soalnya princess nya kan udah 2 kali di korsi kemungkinan dia ngincer yang langsung mati korsinya udah nol korsinya udah nol tapi misi ku misi ku komplit challenge korsi ngabisin korsi udah terpenuhi berarti kita pergi ke arah berlawanan aja deh soalnya kita nyesain cheaper di sebelah sini otomatis hunter nya mikir ke pintu yang paling dekat sama cheaper yang terakhir kita nyalain kita buka pintunya korsinya tuh princess nya gak bakal diangkat karena korsinya udah nol terus kalo ngasih di basement basement nya juga jauh basement nya tuh di tengah pasti lolos oke kita ke pintu eh hunter nya teleport kesini ya ada kita di radius pendengaran dengaran hunter oh iya itu anjir wow dia gak liat oke kita buka pintu bye have a great time oke nice 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 kita buka pintu princess nya diangkat oke apakah dapet korsi gak dapet kan dilepas lagi dia oke mungkin kayaknya tadi disitu ada dungeon mungkin dia ke arah dungeon terus diangkat dijauhin dulu dari dungeon kita coba tolong deh kalo dia gak di camper dia nyari gua gak ya coba deh kita tolong dulu ada hunter nya gak di waduh ada hunter nya gak bisa gak bisa ada hunter nya aduh hunter nya tau lagi anjay cabut 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 ini udah gak ngejar oh udah gak ngejar ya oke kita langsung keluar aja deh oke soalnya princess nya juga gak begitu jauh dari dungeon sih seumpama dia diangkat dia masih bisa lepas ke dungeon nya oke kita keluar oke langsung 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 kita lihat princess nya bisa lolos oke princess nya merangkat rangkat ke arah dungeon udah dungeon udah kebuka oke princess nya diangkat dia udah diangkat sekali kemungkinan dia lepas oh tuh kan dia lepas oke mantap oke mantap oke mantap ya akhirnya ya menang kita gak menang sih draw paling gak draw oke kita dapat poin lumayan gede 8322 ya itu tadi gameplay dari gardener ala box 007 jika kalian suka dengan videonya kalian bisa like jika kalian cocok dengan persona yang aku pake kalian bisa pake juga kalau ada persona yang lebih bagus dari yang aku pake kalian bisa share dan kasih tau ke aku di kolom komentar jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis share ke temen temen kalian juga yang bermain identity 5 pop 007 sign out see you in the next video and bye bye subscribe subscribe Terima kasih telah menonton!